Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini ya. Video kali ini kita bahas kejutan. Bicara soal kejutan ini bisa aja yang kamu tunggu-tunggu atau bahkan enggak kamu duga sama sekali. Namanya juga kejutan ya, bisa mengarah ke hal apa saja. Simak deh di video ini. Tapi ingat hasil bacaan ini sifatnya hiburan, energi banyak orang dan tidak bisa resonate buat semuanya. Oke, sekarang dibantu like dulu deh videonya. Lalu yang baru merapat di sini, subscribe dan klik loncengnya. Siapa tahu salah satu energi kamu ketarik di sini? Jangan di skip-skip, simak sampai selesai. Inilah 4 Shio yang berpotensi dapat kejutan di akhir bulan Juni. Let's go! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, Shio Kuda Wow, selama ini kamu sabar banget ya menunggu hasil dari target. Ini kemungkinan kejutan untuk para job seeker yang pengen segera dapat kerja. Terlihat akhir bulan ini ada yang dapat kerjaan lho. Udah lama banget ngincer kerja di perusahaan ini. Berbagai upaya kamu lakukan agar bisa diterima. Finally, penantian kamu berakhir juga. Di awal-awal masuk kerja kemungkinan agak sedikit struggle sih ya. Karena value yang didapatkan dan energi yang dikeluarkan gak seimbang. Tapi kamu mencoba survive dan keluar dari situasi itu. Sehingga dinas luar kota atau luar wilayah pun kamu terima. Gak apa-apa deh asal hasil kedepannya bisa merubah kondisimu ya. Yang kedua, Shio Kelinci Ini sih benar-benar kejutan yang luar biasa. Sebagian Shio Kelinci yang selama ini merasa di titik terendah akan mulai bangkit lagi. Karena akhir bulan, kejutannya datang dari seseorang yang energinya lebih tua. Bisa jadi ortu, kerabat, sahabat, teman, rekan kerja, atau bahkan pimpinan. Intinya seseorang itu udah hidup berkecukupan deh. Dan kelihatannya kamu akan sering banget ketemu dan membantu dia dalam mengerjakan sesuatu. Kamu dianggap bisa diandalkan karena skill dan kemampuanmu. Dan karena kamu dipercaya juga, kamu berusaha memberikan yang terbaik. Akhir bulan ini kejutannya bahkan terungkap kalau si dia ternyata menyimpan ketertarikan lho. Wah-wah, ini semacam cinta lokasi ya, karena sering-sering bersama gitu. Bisa jadi dia atau kamu yang bakal nyatain cinta. Ciii, cinlok nih ye. Yang ketiga, Shio Naga Kejutan untuk sebagian Shio Naga antara uang dan pekerjaan. Buat yang lagi kesulitan duit, terjadi perubahan positif yang membahagiakan. Karaktermu yang pada dasarnya punya inner power, membuatmu siap menerima challenge apapun. Sudah terpampang jelas ada peluang yang terkait posisi, jabatan, otoritas, pekerjaan yang mapan, dan secara otomatis membuat kamu dikelilingi materi dan punya kemandirian finansial. Hanya saja, entah kenapa, kamu seperti masih menunggu momen yang tepat untuk melangkah. Kalau ini terkait usaha, kemungkinan selama ini yang agak kurang lancar usahanya bisa berkembang signifikan. Cuman syaratnya, kamu mesti siap melakukan ekspansi ke daerah lain. Yang keempat, Shio Ular Akhir bulan ini ada sebagian Shio Ular, kejutannya adalah bertemu dengan orang masa lalu. Bisa keluarga jauh, mantan, teman sekolah, atau orang yang kamu kenal sejak lama. Di situ, kamu semacam bernostalgia dan reuni ya. Tapi kok ujung-ujungnya ada yang soal pinjam-meminjam duit sih? Nggak tahu juga kenapa kok bisa gitu. Nggak tanggung-tanggung nih nominalnya, mungkin cukup besar. Sehingga cukup membuat kamu berpikir ulang untuk tidak lagi melanjutkan koneksi sama itu orang. Karena kamu berpikir ini merugikan. Nggak apa-apa deh kehilangan teman lama. Asal kebahagiaan keluarga kamu nggak keganggu. Karena memang rumit ya kalau urusan duit, apalagi sama mantan, eh atau sama temen gitu loh. Di situasi keuangan yang belum stabil ini, kemungkinan cuaca juga cukup mempengaruhi kondisi kesehatan. Jadi, stay safe, stay healthy ya. Itulah 4 shio yang berpotensi dapat kejutan akhir bulan Juni 2022. Yuk diaminkan saja, sekalian kamu bisa tonton video-video lain di channel ini. Kalau kamu pengen tahu tema bacaan berikutnya, jangan lupa like video ini, subscribe dan klik loncengnya. Siapa tahu shio kamu juga masuk di tema selanjutnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan dan motivasi kamu. Terima kasih telah menonton!